Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Menjadi ulama adalah Di antara dambaan anak-anak kita Bagaimana ia juga menjadi Dambaan orang tua, bagaimana Anaknya menjadi ulama, karena memang padanya Ada banyak sisi keutamaan Allah angkat derajat para ulama Dibandingkan dengan orang-orang yang bukan Ulama sama-sama iman, keutamaan ulama Juga seakan seperti Bulan Purnama, dia dibandingkan dengan Ahli ibadah yang diibadatkan sebagai Bintang-bintang yang ada, satu juta Bintang tidak akan mengalahkan terangnya Satu bulan di saat Purnama Begitupun satu ulama, dia lebih Unggul dibandingkan ahli ibadah Meskipun sebanyak seribu atau bahkan Satu juta ahli ibadah, maka Karenanya, mari kita Hasung, mari kita didi anak-anak Kita, mari kita arahkan anak kita Menjadi ulama, agar dia menjadi Pengangkat derajat orang tua Karena orang tua bersama Anaknya ketika sama-sama beriman Akan menempati jannah di tempat Yang paling tinggi di antara keduanya Allah akan bersamakan Orang-orang yang punya keutamaan Bersama keluarganya di satu level Tertinggi di antara mereka Maka ada solusi bagi orang tua Yang ingin menjadikan anak-anaknya Menjadi para ulama Urbani, Qur'ani InsyaAllah di Kuliatul Muallimin Ibn Abbas, Klaten InsyaAllah akan mendidik para Santri, para anak-anak kita Untuk menjadi ulama Urbani Dan Sebagaimana juga tradisi Para ulama Urbani Mereka juga Belajar memanah Berkuda Dan tentu Pasti ada hikmah Di dalamnya Kenapa Imam Syafi'i Ahli berkuda Kenapa Imam Syafi'i Beliau juga Ahli memanah Dan saya yakin ada Disana nilai-nilai Yang ada Pengaruhnya Terhadap kepandaian Terhadap Kepakian Terhadap kekuatan hafalan Yang dimiliki Imam Syafi'i Sebagaimana ini juga Menjadi bagian dari Apa yang insyaAllah akan diajarkan Dan menjadi kegiatan ekstra Di Kuliatul Mu'alimin Ibn Abbas, Klaten Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!